Selama tahun 2023 sebanyak 10 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati Banten, dari 10 kasus tersebut, Kejati Banten telah melakukan penyitaan berbagai macam aset dan uang sebesar 439,399 juta rupiah. 10 kasus korupsi yang disidi Kejati Banten tersebut yakni perkara pengelolaan dana simpanan nasabah oleh Priority Officer Bain Himbara pada Kantor Cabang Sentra Prioritas Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan Rp. 95,1 miliar. Perkara penyimpangan dana bantuan CSR dari Ban Blum M di Jawa Barat dalam bentuk uang melalui tim fasilitasi Badan Sekretariat Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Kementerian dan Bina Lingkungan Perusahaan Provinsi Banten tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian, dua perkara penyimpangan pekerjaan pengadaan aplikasi Smart Transportation SC pada PT Sikmacikta Caraka, anak perusahaan BUUM NPT Telkom tahun 2017, perkara pembuatan video profil Madrasa Negeri pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2022. Perkara penyimpangan dalam pemberian dan persetujuan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi oleh Bank Banten kepada PTHNM senilai Rp61 miliar lebih pada tahun 2017. Sedangkan dua perkara lain terkait penerbitan isin usaha pertambangan dan kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi pasca tambang oleh CUV Breda Perdana dan pengambil alihan asid milik pemerintah Provinsi Banten berupa Situ Rangcagedi Jakung dengan luas sekitar 25 hektare di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Didik menambahkan, dari perkara-perkara tersebut, pihaknya telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dengan menyita aset berupa rumah, mobil Payota Alphard, mobil Honda CR-V Prestig tahun 2020, mobil Mercedes-Benz tahun 1996 dan uang sebesar Rp439.399.875. diantaranya Terima kasih telah menonton